Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa, Indonesia menjadi tuan rumah Thin ASEAN Pacific Spectrum Management Conference 2024 Acara yang berlangsung pada 23 dan 24 April di Jakarta Pusat akan dihadiri langsung perwakilan dari berbagai negara dan perusahaan telekomunikasi untuk mendiskusikan berbagai isu mengenai pengelolaan spektrum frekuensi di Asia Pasifik Indonesia menjadi tuan rumah Asia Pasifik Spectrum Management Conference 2024 Pada acara tersebut, perwakilan dari berbagai negara dan perusahaan telekomunikasi yang hadir membicarakan beberapa masalah mengenai spektrum frekuensi yaitu mobile broadband, 5G, 6G, Wi-Fi, satelit, dan isu kebencanaan Konferensi yang berlangsung atas kerja sama forum global bersama International Telecommunication Union serta Asia Pasifik Telecommunity dihadiri lebih dari 230 orang peserta dengan sebanyak 140 orang peserta dari luar negeri Setidaknya 30 negara akan hadir dalam kegiatan ini Penyelenggaraan APS-MC 2024 akan sangat menguntungkan bagi Indonesia yang sedang melakukan transformasi digital sesuai dengan visi digital Indonesia 2045 Menurut Dirjan Ismail, Asia Pasifik Spectrum Management Conference tahun ini merupakan acara yang spesial karena konferensi pertama yang menindaklanjuti penyelenggaraan World Radio Communication Conference 2023 yang diadakan di Dubai, Uni Emirat Arab pada akhir tahun lalu Tahun ini tahun yang spesial buat konferensi ini karena baru selesai dilakukan WRC Conference yang merupakan forum atau konferensi terbesar di dunia untuk membahas tentang manajemen spectrum produksi Pemirsa, kita ke informasi lainnya Kementerian Perdagangan telah menyelesaikan perjanjian dagang dengan sebanyak 38 negara untuk mempermudah ekspor berbagai produk Wakil Menteri Perdagangan, Jari Sambu Agam, ngajak para pelaku usaha mikro, kecil dan pendengah untuk dapat memanfaatkan kemudahan ekspor dari perjanjian dagang tersebut Dalam acara dialog dengan UMKM di Surabaya, Jawa Timur Wakil Menteri Perdagangan, Jari Sambu Agam, menghadiri sharing session terkait tantangan dan potensi produk UMKM bersama para pelaku UMKM Jari mengajak pelaku UMKM memanfaatkan kemudahan ekspor setelah pemerintah mengupayakan perjanjian dagang dengan berbagai negara Hingga kini, Kementerian Perdagangan telah menyepakati perjanjian dagang sebanyak 38 negara di penua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia Menurutnya perjanjian dagang negara tersebut memberi banyak keuntungan bagi eksportir Indonesia Salah satunya biaya masuk ke negara tujuan digratiskan Selain itu karena membutuhkan banyak produk ekspor maka banyak dimanfaatkan oleh para pelaku ekspor UMKM seperti perjanjian dagang dengan Australia membutuhkan sedikitnya 7.000 produk dari Indonesia Kita punya hampir produk, mencapai 7.000 produk dari kita masuk ke Australia itu tidak jadikan dia masuk Nah ini sangat membantu para ekspor kita khususnya juga para web drive kalau mau ekspor Bayangkan itu kalau digratiskan dia masuk itu bisa mengurangi biaya sekitar 20% Nah ini baru ngomongin satu perjanjian dagang belum 32 perjanjian dagang lainnya yang sudah kami selesaikan Oleh karena itu saya menyarankan mengimbau silahkan manfaatkanlah perjanjian dagang ini supaya bisa termaksimalkan ekspor dari kita kalau mengurangi barang ke warna Direkturat Jeneral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menerapkan kebijakan izin tinggal peralihan atau bridging visa Kebijakan ini menjadi jembatan antara izin tinggal sebelumnya untuk memperoleh izin tinggal baru Kebijakan ini juga merupakan upaya dijen imigrasi dalam menciptakan kepastian hukum bagi warga negara asing yang berada di Indonesia dan kemudahan dalam pelayanan Direktur Jeneral Imigrasi Silby Karim mengatakan dirjen imigrasi memberlakukan kebijakan izin tinggal peralihan atau bridging visa Izin ini memberikan kemudahan dalam proses transisi izin tinggal warga negara asing di Indonesia Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.11 Tahun 2024 yang disahkan pada 1 April 2024 lalu Bagi WNI yang ingin menggunakan izin tinggal peralihan harus mengajukan permohonan melalui laman evisa.imigrasi.go.id dan melakukan pembayaran paling lambat 3 hari sebelum masa berlaku izin tinggal sebelumnya habis Masa berlaku izin tinggal peralihan selama 60 hari dan hanya berlaku secara onshore yakni bagi WNI yang sudah berada di wilayah Indonesia Izin tinggal ini tidak berlaku lagi apabila WNI keluar dari wilayah Indonesia WNI pemegang izin tinggal peralihan tidak dikenakan melebihi masa tinggal atau overstay apabila permohonan tersebut disetujui setelah masa berlaku izin tinggal sebelumnya berakhir Silby juga berkatakan izin tinggal peralihan membantu WNI dalam menghemat waktu, tenaga, dan biaya akomodasi yang seharusnya dikeluarkan apabila harus keluar dari Indonesia dalam mengajukan permohonan dan menunggu persetujuan visa baru Pemirsa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara bergokapkan istana negara dan kantor presiden di IKN dapat difungsiakan pada Juli mendatang Dani Sumadilaga menyebutkan setiap bangunan juga telah dipastikan ketersediaan air, listrik, hingga internet Perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Kalimantan Timur menjadi titik awal perpindahan Ibu Kota Negara secara bertahap dari daerah khusus Jakarta ke Ibu Kota Nusantara Upacara berlangsung di lapangan istana kepresidenan yang berada persis di depan istana presiden serta berhadapan dengan sumbu kebangsaan serta pemandangan lanskap seluruh kota IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara mengungkapkan bahwa istana negara dan kantor presiden di IKN diharapkan sudah dapat berfungsi pada bulan Juli mendatang Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dani Sumadilaga memastikan bahwa setiap bangunan di IKN termasuk istana negara dan kantor presiden sudah tersedia utilitas seperti air, listrik, dan internet Untuk air, Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN sedang menyiapkan air baku dari intek sepaku yang dipasang dan sudah disiapkan jaringan pipanya dengan dimasukkan ke dalam multi-utility tunnel Sebetara untuk listrik, PLN sudah menyiapkan yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sekitar 50 MW Kemudian dari telkom terkait telekomunikasi yakni internet dimasukkan ke dalam box MUT Kemudian nantinya akan terhubung ke setiap kafling-kafling bangunan Pemirsa jalan kemana-mana, saya Jada Periwara, Kominfo Newsroom akan segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya